Halo guys, kembali lagi di channel saya ya dan kembali lagi bertemu dengan saya dan kali ini saya itu dulu mau menceritakan bahwasannya Ratu Adil berhati-hati jodohmu masa depanmu wah 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 ini bahas jodoh lagi nih jadi Ratu Adil itu berhati-hati dalam memilih jodoh karena jodohmu itu masa depanmu jodohmu menentukan masa depanmu yang namanya jodoh atau pasangan hidup adalah sesuatu yang kita nanti-nantikan ya biasanya proses kehidupan itu setelah kita lahir di alam dunia kita masih bayi kita dibesarkan menjadi anak-anak, remaja kita bersekolah, sampai remaja bahkan sampai lulus sekolah, kuliah, lulus kita dewasa, kita kerja setelah kerja nanti pasti kita ingin menikah karena kita sudah mampu cari uang sudah mampu cari uang dan dapat gaji pokok gaji tetap dan pastinya kita nanti juga ingin merasakan membangun keluarga kita pasti ingin memiliki pendamping hidup dan kali ini saya menyatakan berhati-hatilah berhati-hatilah dalam memilih pendamping hidup atau jodoh karena Anda perlu tahu jodoh Anda menentukan masa depan Anda percuma saja Anda memiliki jodoh yang kaya percuma Anda memiliki jodoh yang kaya yang tampan, yang cantik itu percuma saja Anda jangan melihat jodoh Anda itu dari wajahnya, dari seksinya bodi dari tampan cantiknya dari gaganya bodi dan dari hartanya itu tidak benar jangan hanya melihat jodoh Anda itu dari wajah, fisik, dan juga harta jangan tapi lihatlah jodoh Anda amatilah jodoh Anda cermatilah jodoh Anda bagaimana hati jodoh Anda apakah jodoh Anda itu orangnya itu baik hatinya baik orangnya terpuji atau tidak dan apakah karakternya itu mulia apakah karakter jodoh Anda itu terpuji mulia percuma Anda punya jodoh seorang laki-laki yang gagah, tampan, dan kaya tapi dia main fisik kepada Anda dia pukul Anda dia jodohkan jodoh Anda ke tembok dia tampar Anda itu seakan-akan Anda itu seperti mpunikah bagi dia kalau dia main tangan dia tampar Anda sembarangan tonjok Anda sembarangan bahkan jodoh Anda dibenturkan ke tembok sembarangan itu seakan-akan Anda itu mainan bagi pria itu walaupun dia suamimu dia hanya mempermainkan kamu kamu hanya dijadikan boneka kamu harus nur dengan dia kamu dibaksa harus seperti tidak inginan dia itu namanya kamu dijadikan boneka kamu dijadikan mainan percuma hidupmu masa depanmu suram apa kamu mau hidup tersiksa apa kamu mau hidup terus-terusan dipukul oleh suamimu masa depanmu gelap percuma saja istrimu itu cantik seksi dia kaya tapi karakternya tercelah dia suka merokok dia seperti pelacur pakaiannya nggak senonoh karakternya hancur kelihatannya pakai kerudung tapi kerudungnya hanya untuk tameng supaya dia kelihatan baik ternyata sifatnya busuk percuma percuma Anda memiliki jodoh wanita cantik seksi dan kaya tapi karakternya seperti setan percuma Anda memiliki jodoh tapi karakternya hatinya itu busuk karakternya seperti setan hatinya busuk seperti iblis itu percuma lebih baik mendapatkan jodoh yang sederhana apa adanya tapi dia benar-benar mencintai kamu dengan tulus dan hati karakternya bersih daripada mendapat jodoh yang kelihatannya kaya kelihatannya kaya seksi tampan gagah cantik tapi dia seperti iblis dia seperti setan karakternya gak tau malu gak tau diri dia gak malu kepada Tuhan dia gak malu pada dirinya sendiri dia gak pernah ngaca seperti apa dirinya jadi masa depanmu itu juga tergantung pada jodohmu ketika kamu salah memilih jodoh ketika kamu salah memilih jodoh masa depanmu akan hancur seorang laki-laki salah memilih seorang wanita masa depan laki-laki itu akan hancur laki-laki itu masa depannya itu keram masa depannya itu kelam banget dan masa depan laki-laki itu dia akan gelap gulita hidupnya susah dan lain sebagainya sama seorang wanita bila mana salah memilih jodoh hidupnya juga akan hancur masa depannya suram maka dari itu jangan sampai anda salah memilih pasangan hidup jangan sampai kamu salah memilih jodoh karena jodoh kamu itu adalah masa depanmu karena jodoh karena jodoh kamu menentukan hidupmu dimana jodohmu dia akan menemani kamu apa kamu mau sebagai seorang laki-laki apa kamu mau memiliki seorang istri atau pasangan hidup atau pacar dia wanita jalanan dia wanita murahan dia wanita yang suka jual diri dia seorang wanita yang gak tau diri gak gak tau malu dia perokok dia pemabuk karakternya hancur kata-katanya kasar dia cerawat kasar apakah kamu mau mana ada laki-laki yang mau sama wanita seperti itu laki-laki yang mau dengan wanita yang kotor karakternya hancur itu adalah laki-laki murahan laki-laki murahan biasanya karena dia gak bisa dapat yang lebih baik dia pasrah dia cari yang apa adanya ternyata dia dapat pelacur dia dapat wanita jalanan dia dapat wanita kotor sama apa kamu mau sebagai seorang wanita kamu mendapatkan pacar mendapatkan tunangan mendapatkan jodoh itu laki-laki yang pemabuk laki-laki yang perokok laki-laki yang kasar laki-laki yang main tangan laki-laki yang katanya kasar laki-laki yang melukai mana ada wanita yang mau dengan laki-laki seperti itu dimana wanita yang menikah dengan laki-laki seperti itu karena wanita itu dibohongi Terlebih dahulu Maka dari itu Jodohmu itu menentukan Masa depan kamu Jangan sampai kamu Salah memilih jodoh Karena sampai kamu Salah memilih jodoh Masa depanmu suram Dan jangan lupa Untuk selalu like Dan subscribe video ini Terima kasih